Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Andriy Adili Brilian Kali ini saya akan menginformasikan tentang perkembangan kartu prakerja gelombang 4 Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe Untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kartu prakerja Pembukaan kartu prakerja gelombang 4 saat ini sangat dinantikan para peserta Terutama yang belum lolos Karena pembukaan kartu prakerja gelombang 4 sudah ditunda beberapa minggu Mungkin lebih dari sebulan Nah, sampai sekarang saya juga masih memantau akun prakerja saya Tampilannya masih sama Terima kasih telah mengikuti tes Klik tombol gabung pada gelombang yang sesuai preventsmu untuk mengikuti tes selanjutnya Di sini juga masih ada keterangan gelombang tidak ditemukan Artinya di sini kartu prakerja gelombang 4 masih belum dibuka Tapi teman-teman yang belum daftar masih bisa daftar Tapi untuk gabung di gelombang 4 menunggu pembukaan gelombang 4 ini dibuka Kemudian terkait perkembangan kartu prakerja gelombang 4 Saya mendapatkan info terbaru dari website medcom.id Di sini diberitakan dengan judul Kelanjutan kartu prakerja gelombang 4 ditunggu perpres baru Berita ini dimuat 30 Juni 2020 Artinya baru hari ini Selanjutnya kita baca beritanya Penghentian pendaftaran kartu prakerja untuk gelombang 4 dilakukan Hingga waktu yang belum ditentukan Manajemen pelaksana masih menunggu terbitnya peraturan presiden perpres baru Nah di sini dijelaskan artinya kartu prakerja gelombang 4 ini Sih menunggu perpres baru yang ditandatangani Itu sesuai dengan arahan Komite Cipta Kerja Kata Direktur Aksekretif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Deni Buspapur Basari di Jakarta 30 Juni 2020 Perpres baru dimaksudkan untuk menggantikan perpres nomor 36 tahun 2020 Tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu prakerja Sejumlah penyempurnaan ketentuan akan dilakukan dalam revisi tersebut Isi dari perubahan tersebut Menegaskan hal-hal yang barangkali itu menjadi sumber Katakanlah salah pengertian atau beda persepsi diantara masyarakat Dan juga memberikan kejelasan kepada kementerian lembaga jelas dia Deni menjelaskan salah satu yang diatur dalam perpres baru adalah pasal mengenai COVID-19 Sebab dalam perpres 36 tahun 2020 sebelumnya tidak mempertimbangkan terjadinya pandemi COVID-19 Tak hanya itu ada pula pasal tuntutan pidana Tuntutan pidana bagi mereka yang memberikan informasi yang tidak benar Terkait identitas dirinya dengan memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi Juga terkait larangan terhadap beberapa anggota kelompok Misalnya ASN TNI Porli untuk menjadi peserta Selain itu aturan yang baru juga akan menegaskan bahwa baduat program kartu prakata ini tidak tergolok kepada pengadaan barang dan jasa Hal ini untuk menegaskan penjelasan dari kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah LKPP maupun menteri keuangan Hingga saat ini manajemen pelaksana masih memperbaiki program tersebut agar berjalan sesuai ketentuan Berbagai masukan serta evolusi akan menjadi pertimbangan dalam proses perbaikan itu Dilakukan evaluasi dulu sehingga ada delay Kami sebagai pelaksana tidak bisa jalan terus Jadi intinya adalah makanya ini seperti bayi baru lahir Ketidaksempurnaan pasti ada Bahwa evaluasi dilakukan dengan cepat perbaikan dilakukan dengan cepat bungkas dia Nah itu berita dari website medcom.id Tapi dalam intinya kartu prakerja itu akan dibuka setelah perpres dikeluarkan Nah ini artinya kartu prakerja gelombang 4 masih menunggu terbitnya perpres Nah ini peraturan presiden Dan intinya kita harus tetap menunggu dengan sabar sampai gelombang 4 ini nanti akan dibuka Oke demikianlah informasi yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kartu prakerja Saya Hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn